Masih bersama kami di Ruwajurai terbakarnya gudang penyimpanan bahan bakar minyak di Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung menimbulkan korban jiwa. Gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak solar terbakar pada Rabu dini hari kemarin. Akibat peristiwa itu, sopir pertanian Ahmad Supriyanto berusia 52 tahun mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit Malahayati, Bandar Lampung. Setelah menjalani perawatan, nyawa Ahmad Supriyanto tidak dapat tertolong dan langsung dimakamkan di wilayah Gunung Terang, Bandar Lampung. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, Kompol Deniz Arya Putra membenarkan bahwa atas kebakaran gudang BBM, satu sopir meninggal dunia. Saat ini kebakaran gudang penyimpanan BBM masih dalam penyelidikan. Sebelumnya, mobil Pertamina bernomor polisi B9435SFU dengan kapasitas 16.000 liter terbakar di bekas gudang cucian mobil di Jalan Imam Bonjol, Sumberjo, Kemiling, Bandar Lampung. Dari Kota Bandar Lampung, Andia Priyadi, Metro TV Lampung.